Pengamat ekonomi senior Indef memandang realisasi investasi pada kuartal 2 2020 yang sebesar 191,9 triliun rupiah yang turun 8,9 persen dibandingkan kuartal sebelumnya bertolak belakang dengan keyakinan Presiden Joko Widodo dan Kepala BKPM Bahlila Hadalia yang menyatakan investasi akan terjaga usai tujuh investor merelokasi pabriknya ke Indonesia. Selain itu, Eni juga menyayangkan masuknya investasi ke Indonesia kurang berdampak kepada nilai tambah ekonomi lantaran investasi yang masuk masih didominasi oleh sektor jasa, bukan dari sektor industri. Padahal menurut Eni, investasi di sektor industri mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal. Kalau investasi yang masuk ke Indonesia ini hanya bergerak ke sektor-sektor jasa, maka sebenarnya sementara sektor produktif, sektor realnya ini justru mengalami penurunan, maka sebenarnya investasi ini untuk kepentingan siapa? Ini yang juga harus benar-benar diperhatikan, termasuk juga kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja. Jadi di triwulan dua kemarin, ini penyerap investasi naik. Terima kasih telah menonton!